Pemirsa saat ini yang melihat di belakang saya dimana ke enam tim BPBD, empat diantaranya yang mengalami deligasi saat terjumpat. Pada saat kebakaran terjadi di lereng kegunungan Argoburo telah sampai di posko aman dan saat ini mereka tengah menjalani proses pemeriksaan dan juga perawatan dari puskesmas Desa Suci, Kecamatan Pantung. Seluruh anggota tim yang sempat terjebak api langsung menjalani perawatan kesehatan seperti pemeriksaan tensi serta pemberian oksigen karena seluruhnya terpapar asap kebakaran cukup lama. Usai mendapat perawatan medis, lima orang dinyatakan sehat tapi ada salah satu relawan yang kondisinya masih lemah dikarenakan mengalami dehidrasi akut saat berada di atas lereng gunung Argoburo. Seorang anggota tim tersebut langsung mendapatkan perawatan dan pantauan lebih intens dari dokter yang bertugas. Alhamdulillah teman-teman yang kita lakukan penjemputan saat ini kondisinya dalam keadaan sehat walafiat meskipun ada beberapa yang masih perlu untuk istirahat sejenak kemudian kita lanjutkan untuk menuju ke Mako BWD. Ini sempat diperiksa dengan dokter? Ya, jadi kami memang melibatkan dari tim Puskesmas untuk hadir di penjemputan teman-teman ini gunanya adalah untuk memeriksa kondisi dari teman-teman yang kita lakukan evakuasi dari Gunung Argoburo. Ini alhamdulillah kondisinya menurut pemeriksaan teman-teman kondisinya baik meskipun ada beberapa satu orang yang perlu kita istirahatkan di sini tidak begitu lama nanti kita bawa langsung ke Mako. Sementara itu salah satu anggota tim TRC BPBD yang sempat terjebak di tengah kebakaran hutan Reza mengaku saat melakukan pantauan kebakaran dirinya bersama rekan yang lain terkepung api dari berbagai arah. Sedangkan sumber air di sekitar wilayah Cemoro Kandang mengalami kekeringan sehingga seluruh anggota dehidrasi. Di titik Cemoro Kandang yang terbakar sejumlah 80 hektare. Ya, jadi niat awal kami itu untuk menjangkau titik hotspot tertinggi. Tapi ada kendala yaitu dua sumber mata air itu kering. Jadi gara-gara kebakaran dua sumber mata air kering dan kita dikepung kebakaran. Jadi beberapa anggota tim itu mengalami dehidrasi berat dan kekurangan oksigen. Itu di titik mana mas kalau bisa dicatang? Di Gunung Cemoro Kandang. Itu semuanya terbakar di sana. Untuk memastikan kesehatan seluruh tim TRC yang terjebak kebakaran tersebut, ke enam orang dibawa ke kantor BPBD Jombar untuk menjalani pemersaian yang lebih lanjut. Pemirsa seluruh tim BPBD Jombar, baik tim yang sempat terjebak pada saat kebakaran yang terjadi di Pegunungan Argo Puro, dan juga tim penyelamat dan juga relawan yang lain saat ini sudah kembali di mako BPBD Jombar dalam keadaan selamat. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda dari Jombar Prima Erfantari, Yudis Adi melaporkan. Terima kasih.